Halo G7, kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia dan ini adalah materi terakhir untuk teks prosedur. Nah, hari ini Miss Ren akan menjelaskan tentang bagaimana kita menyimpulkan sebuah teks prosedur serta tahapan-tahapan di dalam membuat sebuah teks prosedur. Untuk yang pertama, kita akan belajar terkait menyimpulkan teks prosedur terlebih dahulu. Menyimpulkan teks prosedur bisa dilakukan dengan dua cara ya. Nah, yaitu yang pertama di sini adalah mengartikan kata-kata sulit dan yang kedua adalah memaknai maksud teks secara keseluruhan. Nah, untuk dua penyimpulan ini akan saya jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama adalah mengartikan kata-kata sulit terlebih dahulu. Mengartikan kata-kata sulit bisa dilihat dari pemaknaan satu kata yang mungkin kalian ada tidak paham terkait kata-kata yang digunakan. Biasanya kata-kata ini menggunakan bahasa serapan dari bahasa asing atau bahasa yang disesuaikan dengan tema dari prosedur itu sendiri. Nah, misalnya dalam teks tentang cara memainkan angklung terdapat kata-kata sebagai angklung. Simpul pertemuan, vertikal, horizontal, frekuensi. Nah, mencari kata-kata tersebut itu kalau misalnya kalian tidak tahu maknanya ya atau mungkin ada penggunaan bahasa Inggris seperti kata vertikal, horizontal. Nah, itu adalah kata-kata yang mungkin bisa kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi, kalau misalnya dari kata-kata bahasa Indonesia ada yang belum kalian pahami, nah, kalian bisa mencari atau melihat di dalam kamus. Oke, nah ini adalah untuk bagian mengartikan kata-kata sulit. Yang kedua adalah memaknai maksud teks secara keseluruhan. Nah, jadi, kalian harus membaca mulai dari tahapan tujuan, kemudian alat dan bahan yang digunakan, serta langkah-langkahnya. Nah, entah ini nanti membuat sesuatu atau melakukan sesuatu, berarti kalian bisa langsung menyimpulkan teks ini, memberitahukan kamu tentang apa. Ya, hal ini dilakukan untuk mengetahui maksud umum beserta langkah-langkah yang ada di dalam suatu teks prosedur. Contohnya, ya, adalah teks tentang cara memainkan angklung. Ketika kalian sudah baca tujuan, alat yang digunakan, serta langkah-langkahnya, nah, maksud secara umumnya adalah agar kita bisa memainkan angklung dengan benar sehingga bunyinya terdengar indah dan selaras dengan lagu yang mengiringinya. Nah, itu adalah cara sederhana di dalam menyimpulkan yang namanya teks prosedur. Biasanya, kalau kita sudah tahu cara membuat apa atau mungkin melakukan apa, nah, sebetulnya bisa kita langsung ambil saja kesimpulan yang kita tahu terkait prosedur apa yang dilakukan. Sebenarnya ini cukup simpel kok. Oke, nah, ini untuk yang menyimpulkan. Nah, sekarang kita next ke materi yang selanjutnya. Nah, ini adalah membuat teks prosedur yang di mana kalian sebetulnya bisa membuat teks prosedur secara sederhana karena saya yakin di sebagian besar dari kalian sudah ada yang pernah melakukan sesuatu atau bahkan membuat makanan atau bahkan minuman di rumah kalian masing-masing tentunya, ya. Tapi, ketika kalian hendak membuat teks prosedur, tentu saja di sini akan ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kalian ikuti. Nah, untuk membuat teks prosedur, langkah pertama adalah kalian harus menentukan dulu jenis kegiatan apa yang akan dilakukan. Entah kalian nanti buat teks prosedurnya itu atau kegiatannya itu sendirian atau dengan bantuan orang lain. Nah, tentukan dulu. Kalian mau sendirian atau sama orang lain dulu. Nah, setelah sudah kalian tentukan, kalian bisa membuat yang namanya kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besarnya. Nah, berkerangka itu adalah buat istilahnya adalah rincian kotor, ya. Rincian kotor atau mungkin coret-coretan tentang apa saja yang bisa kalian lakukan di dalam membuat kegiatan tersebut. Nah, kan sudah saya jelaskan ya, prosedur-prosedur itu jenisnya banyak. Ada yang membuat sesuatu, ada yang melakukan sesuatu, instruksi dalam memainkan alat atau petunjuk penggunaan. Nah, itu kan banyak jenisnya. Nah, itu yang kalian tentukan. Terus kemudian kira-kira kegiatan itu secara garis besar butuh apa saja sih? Atau nanti langkah-langkahnya bagaimana sih? Nah, itu bisa kalian buat di dalam kerangka atau coretan terlebih dahulu. Kemudian, kalian bisa susun kerangka-kerangka tersebut menjadi secara sistematis, benar, dan mudah dipahami oleh pembaca. Masih nge-sistematis ya? Sistematis itu artinya adalah berurutan. Jadi, memang harus urut. Mulai dari awal, kedua, ketiga, sampai prosedur itu selesai. Kalau semisal tidak selesai, bukan prosedur dong namanya. Gitu ya. Nah, jadi harus benar-benar selesai. Yang keempat, nah, setelah kalian sudah membuat kerangka-kerangkanya, kalian bisa mengumpulkan alat dan bahan. Ya, bahan-bahan atau alat-alat yang akan kalian gunakan di dalam prosedur kalian. Setelah itu, kalian bisa mengembangkan kembali yang namanya kerangka-kerangka itu menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Nah, oleh sebab itu, gunakanlah kalimat yang efektif atau tidak bertile-tile. Pilihan kata yang tepat, serta ejaan atau tanda baca yang benar. Nah, jadi ini jangan sampai keliru ya. Kalian harus menggunakan kata yang langsung atau to the point ke bahasa Inggrisnya kayak gitu ya. Jangan sampai membuat pembaca itu nanti bingung. Ini maksudnya apa sih? Ini maksudnya apa sih? Nah, nanti kalau misal pembaca bingung membaca tulisan kalian, berarti prosedur kalian bisa menyebabkan kegagalan dalam kegiatan yang dilakukan oleh pembaca ya. Kalau misal mereka mencontoh prosedur kalian. Dan yang terakhir, kalau sudah kalian susun, pastikan kalian sunting kembali atau memperbaiki kebenarannya. Misal, ada isi yang salah, ya diperbaiki. Strukturnya kebalik, berarti diperbaiki. Atau mungkin, oh, ternyata ada yang typo. Oh, ada yang salah tulis. Nah, itu berarti harus kalian ubah. Nah, seperti itu ya. Oke, ini saja materi dari test prosedur yang terakhir. Nanti akan ada penugasan. Silakan dikerjakan tugasnya. Jangan menyontek dan pastikan jujur. Oke, baik. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya, G7. Bye-bye. Sampai jumpa.